Intro Semua sudah siap? Siap! Satu, dua, tiga! Pelangi, alam keindahmu Merah kuning hijau, hilang hijau-hidang biru Selupimu agung, siapa beramah Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan Sekali lagi Pelangi, pelangi, alam keindahmu Merah kuning hijau, hilang hijau-hidang biru Pelukimu agung, siapa beramah Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan Tabuk tangan bilang, yeay! Halo adik-adik di rumah, jumpa lagi sama Paman Dongeng Senang sekali hari ini Paman Dongeng kedatangan penyanyi-penyanyi kecil yang lucu-lucu Dan lihat nih bajunya kompak sekali ya Sekarang kita kenalan Halo adik-adik, datangnya dari sekolah mana? Iya, tadi Yang ada di mana? Tepuk tangan sekali lagi bilang, yeay! Karena nyanyinya hebat, semangat, keren-keren Paman Dongeng mau kasih hadiah yang pertama adalah mendengarkan cerita boneka Siapa yang mau dengar cerita boneka? Ikut sama Paman Dongeng, ayo kita duduk sini Sekarang Paman Dongeng mau kasih cerita nih Siapa yang sudah siap dengar cerita? Tidak ya! Hari ini Paman Dongeng udah siapkan cerita lucu Tapi sekarang kita ajak teman-teman yang ada di rumah Siapa yang di rumahnya punya teman? Temannya sedikit apa banyak? Banyak! Yuk kita ajak semua teman-teman yang ada di rumah ya Lihat ke depan Adik-adik ini ya Paman Dongeng sudah siap bercerita untuk adik-adik Adik-adiknya sudah siap dengar cerita? Sudah! Judulnya sudah manis? Sudah! Judul cerita kali ini adalah Berebut buku Waduh, buku direbutin Aduh, kita bisa robek-robek dong Nah, ceritanya ada tempat penyimpanan buku-buku yang bisa dipinjam Disebutnya Perpustakaan Apa namanya? Perpustakaan Di sana banyak sekali buku Hari ini ada namanya si coklat Nah Aku senang dia Karena senang membaca Senangnya, senangnya aku mau membaca Lalalalalala Keperpustakaan Aku mau cari buku Baca bukunya yang Buku cerita yang bagus Bukunya yang seru Yang aku baca nanti tidak bosan-bosan Lalalalalala Keperpustakaan Akhirnya aku dapatkan Buku yang ku baca nanti di rumah Wah, ini pasti bagus bukunya Tapi Aku mau cari-cari lagi aja ya Pasti masih banyak bukunya nanti Buku apa lagi ya? Ini dia bukunya Aku mau baca di rumah Eh, eh, eh Pandi Gimana sih kamu? Ini kan bukunya Sudah aku pilih Aku akan membacanya di rumah Eh, tapi kan Siapa saja boleh membaca Eh, kalau kamu mau baca Cari sendiri dong Ini kan bukunya aku Hah, bukunya aku juga Hah, bukan Ini buku aku Aku sudah pilih Hah, aku juga sudah pilih Eh, eh, eh Kok kamu begitu sih? Hah, aku ingat sesuatu nih Apa tuh? Tadi tuh kamu di depan ditungguin Sama teman kamu namanya si Nuri Jadi, sekarang kamu harus ke sana cepat Katanya ada perlu Dia mau bicara Hah, benar nih? Iya Ayo cepetan Nanti dia marah loh Baiklah Aku nanti kembali lagi Jangan diambil ya Iya, yaudah Cepetan 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 Nah, cepetan Nah Hah, bukunya bisa aku bawa pergi Hehehe Eh, Nuri lagi di atas nih Wah Senangnya pagi ini cerah sekali Weh Nuri Wah, kaget Hehehe Eh, kenapa berteriak? Katanya kamu mau cerita sama aku Cerita apa? Memangnya cariin aku ya? Weh, 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 weh Aku tidak mencari kamu Dari tadi aku lagi berdiri di sini Lalu aku memandang matahari Dan melihat pohon-pohon Aku di atas dari tadi Wah, berarti tadi si Pandi bohongin aku ya? Wah Hmm, memang kenapa? Aduh, si Pandi, Pandi, Pandi Awas ya Dia bohongin aku Katanya kamu mencari aku Wah, sayang sekali Aku tidak mencarimu Wah Hei, Pandi Awas ya Wah Awas ya Wah, coba Wedeh Bukunya hilang Tadi di sini Tadi di sini Mana sih? Sini ya Mana sih? Mana sih? Buku aku mana? Tadi aku udah pilih Terus aku taruh sini Iya, sebelah sini Tadi di sini Aku ambil siapa? Si 받아 Si pandai Ia Ih aku juga mau pinjam tau Berarti sekarang aku kan sudah pegang Berarti aku yang mau bawa Aduh aku mau baca malah diambil bukunya Biarin deh aku cari lagi yang lain Cari lagi deh buku yang baru Nah ini bagus sih bukunya Mana ya Akhirnya mengalah nih si coklat Dia ambil buku yang lain dia baca Pokoknya bukunya pasti seru nih Eh keesokan harinya Yuk duduk lagi yang rapi duduknya Lihat kesana jangan terbalik ya Nanti bundanya gak bisa lihat dari rumah ya Nah ternyata ketika besoknya nih Eh pandi datang bawa buku tapi marah-marah Bagaimana sih buku masa seperti ini Ternyata halamannya banyak yang hilang Jadi gak seru bacanya Hei Pandi bagaimana Bukunya bagus kan Coklat Buku yang aku pilih ini ternyata jelek dalamnya Halamannya ada yang hilang Ada yang robek Bahkan ada yang kotor Yang makanya gimana sih nih yang pertama-tama nih Aku bacanya jadi gak seru Hehehe Kalau aku karena gak memilih buku yang kamu ambil itu Ya sudah aku punya bukunya baca yang bagus sekali Terima kasih ya Sudah merebut bukunya aku Hehehe Bukan begitu maksudnya Aku sudah merebutnya aku cuma pengen baca Hei Tapi kalau ingin mendapatkan sesuatu itu Kamu tidak boleh memaksa seperti itu Dan juga mengambil yang punya orang sudah pilih Lain kali makanya hati-hati memilih ya Iya deh Iya deh Eh bagaimana aku tunjukkan Buku yang aku baca kemarin Mau gak baca juga Hah Mau 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 Bagus kan Wah bagus sekali Iya deh Anterin aku dong Hehehe Ayo kita baca buku sama-sama ya Tapi jangan diulangin lagi ya Seperti kemarin Iya maaf maaf Yuk kita ambil bukunya yuk Ayo kita ambil bukunya Iya Makasih ya Coba Tabuk tangan semuanya Hehehe Nah mulai hari itu mereka berteman lagi Dan si Pandi Panda tahu Ternyata gak boleh kita membohongi teman kita Pasti yang dibohonginnya sedih gak Sedih Siapa yang kalau di rumah suka baca buku Tanya Siapa yang kalau di sekolah juga baca buku Wah anak pintar semuanya tepuk tangan bilang Yeay Wah tidak terasa cerita Paman Dongeng sudah selesai untuk hari ini Saatnya kita pamit yuk Lihat teman-teman di rumah semuanya Halo adik-adik di rumah gimana ceritanya Asik kan Oh iya Paman Dongeng hari ini pamit dulu ya Tapi jangan sedih Paman Dongeng janji akan datang lagi dengan cerita yang lebih seru Sampai jumpa lagi Dadah Salam Rumah Dongeng Selalu ceria Siapa yang mau Sudah kawan Sampai kita jumpa lagi Ku tak akan melupakanmu Sampai di dalam mimpiku Ku ingat kau selalu Cerita yang kau dengar Bawalah ke rumahmu Ingatlah selalu Semua cerita-ceritaku Dah kawan Ayo sebarkan ceritaku Hingga teman-teman tahu Tentang rumah Dongeng kita Yang selalu siap bercerita Untukmu dan aku Untukmu dan aku Terima kasih telah menonton